Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan Selamat bertemu kembali dalam ibadah wow, world of world atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan Apakah benar semuanya? Tentunya saya berharap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja Puji Tuhan di kesempatan kali ini kembali kita akan dipertemukan Dengan hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa Dimana beliau telah siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan Yang pastinya akan membangkitkan iman kita lebih lagi Namun tidak kalah penting, saya akan mengajak kita lebih dahulu Mari kita akan membesarkan dan muji nama Tuhan Biasanya mengirakan dengan cinta Dia mengasihi dan bersuka karena kita Tuhan Allah di tengah kita lebih lagi Besar, 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 besar Besar, 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 besar Besar, besar, besar Besar, besar, besar Amin, amin Kita bangga kita memiliki Allah yang maha besar Dia lebih besar dari apapun juga yang sedang kita hadapi saat ini Sebab kau besar Bapak kamu ajarin Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Bapak kamu ajarin Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Ku berikan muliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Ku berikan muliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Sebab kau besar Bapak kamu ajarin Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Sebab kau besar Bapak kamu ajarin Tiada seperti engkau 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 Tuhan 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 Tiada seperti engkau Tuhan Semuanya Dan pada hari ini Tuhan Biarlah engkau sendiri Yang beracara dalam kehidupan kami Biarlah roh kudus Mengambil alih segala sesuatu Kau mempermudah Untuk setiap pemirsa Menerima firman Dan kami semua Yaitu Dapat mengerti firmanmu Merangkul firmanmu Dan menjadi pelaku Daripada firmanmu Roh kudus Beracara lah Dan kau sendiri Yang mengambil alih segala sesuatunya Di dalam namanya Sukai berdoa Haleluya Amen Saya percaya rata-rata orang Itu tahu ya Apa artinya Hancur hati Yaitu Karena hancur hati biasanya Kalau dulu kita masih muda Kita mengatakan Aduh Yaitu putus cinta Atau apa Itu biasanya kita hancur hati Dan segala sesuatu Bisa juga Yaitu Terjadinya perceraian Yang disebut Kadang-kadang orang mengatakan Kematian yang tidak pernah berakhir Karena saking sakit hatinya Atau bisa juga Yaitu Saudara barangkali Dihianati teman saudara Atau Dihianati orang yang saudara kasih Atau bahkan Dihianati oleh Anak saudara sendiri Atau Siapa saja Teman saudara sendiri Dan itu membuat Hati kita hancur Dan masih banyak Hal-hal lain Dapat menghancurkan kita Dalam kehidupan ini Tapi Taukah saudara Bahwa Tuhan itu sangat peduli Terhadap Yaitu Mereka Yang menderita Atau hancur hati ini Atau Remuk hati Ataupun Putus harapan Atau apa saja Yaitu Tuhan Sangat peduli Kepada saudara Sekalian semua Nabi Yesaya ini Mengatakan Bahwa Mesias Atau Yesus itu Diutus untuk Menyembuhkan orang-orang Yang patah hati Yang patah hati Itu tertulis saudara Di Yesaya 61 ayat 1 Atau di Lukas 4 ayat 18 Tuhan sangat peduli Terhadap Yaitu mereka Terhadap kita Terhadap saudara Yang menderita Yaitu secara emosi Yaitu Emosional kita Atau perasaan kita Atau hati kita Yang sedang berkeping-keping Atau Karena Ada sesuatu terjadi Putusnya sebuah hubungan Atau Segala sesuatu Yang dapat menghancurkan Hati saudara Di Masmur 147 ayat 3 Dikatakan Ia menyembuhkan Orang-orang yang patah hati Dan membalut luka-luka mereka Hanya Tuhan yang dapat Melakukannya Masmur 34 ayat 19 Dikatakan Tuhan itu dekat Kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan Orang-orang yang remuk jiwanya Yesaya 41 ayat 10 Dikatakan Janganlah takut Sebab Tuhan menyertai saudara Tuhan menyertai engkau Jangan bimbang Sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Dan membawa Engkau kepada Kemenangan Amen saudara Kita tahu semua Firman Tuhan itu Janjinya luar biasa Tapi juga Yaitu satu hal Tuhan bekerja untuk kita Tapi kita Saudara dan saya Perlu melakukan Beberapa hal Yaitu Kita pun Harus bertindak Kita pun Harus melangkahkan Kaki kita Supaya Yaitu Kemenangan itu Benar terjadi dalam kehidupan Kita Tuhan sudah memberi Firman sudah diberikan Tapi kita pun Harus melangkah keluar dari Pada segala Kehancuran Atau kepedihan Hati ini Beberapa hal yang saya Lewati Dan saya harap ini Juga dapat menolong Saudara Yaitu nomor satu Berhenti bertanya Kita harus berhenti bertanya Mengapa Tuhan Ya Sering kita Manusia kan Secara logika Kita mengatakan Itu aduh Tuhan Kenapa sih Sakit banget di hati kita Kenapa sih Tuhan izinkan Gitu ya Kenapa sih Orang yang saya kasihi Kok Tuhan cepat ambil Kok dia cepat meninggal Atau Kenapa sih Terjadi kayak gini Kenapa teman saya Saya percaya banget Eh malah dia Hianatin saya Menyakiti hati saya Apalagi Saudara yang mengalami Perceraian Atau sedang dalam perceraian Saudara mengatakan Aduh Saya udah kasih hidup saya Sakit banget nih hati ini ya Kok dia maunya Dia jahat banget kepada saya Kenapa sih Tuhan Engkau izinkan Kalau orang itu Menjahati saya Padahal saya ini udah baik hati Saya udah turutin dia Tapi tetep aja Tuhan Dia milih orang tersebut Atau tetep aja Kok dia jahat sama saya Ya Saya percaya Jawabannya apapun Yang Umpamenya Tuhan bisa bicara Oh begini ABC Umpamenya Tuhan bisa dari surga Mengatakan pada kita Belum tentu Jawaban itu Dapat menyembuhkan Hati kita Benar gak Atau Menyembuhkan atau Memulihkan hati kita Benar gak Tetapi jika kita Mau menyerahkan Kalau kita mau disembahkan Kita harus serahkan Semua hati yang hancur itu Kepada Tuhan Amen Sehingga Tuhan dapat Memulihkan hati kita Dan Memperbaharui Yaitu jiwa kita Memperbaharui Pikiran kita Dan memulihkan Pikiran kita itu Dengan firman Tuhan Dari sebab itu Justru dalam waktu Waktu-waktu yang seperti ini Dalam waktu hati kita Berkeping-keping Gak tahu kepingannya Dimana Kita harus lebih fokus Kepada Tuhan Amin sodara Karena berapa banyakpun Ini yang saya selalu katakan Dan saya menyadari Untuk diri saya sendiri Berapa banyakpun Tangis kita Yaitu bisa Beliter-liter airnya Itu tidak akan Mengubah situasi Kita Bener gak? Kita juga harus Pikiran kita sehat Ya Gak akan mengubah Situasi kita Yang dapat Mengubah hati kita Semua itu Hanya Tuhan Dari sebab itu Kita harus Datang kepada Yesus Mendekatkan diri kepada Yesus Kita harus Berdoa setiap hari Baca firman Tuhan Setiap kali Lebih baik Kita mendekatkan diri Kepada Tuhan Lebih baik Kita tanya kepada Tuhan Tuhan Apa yang saya bisa lakukan Pada saat ini Untuk menguatkan iman saya Gimana Tuhan Supaya saya bisa Lebih lagi Menjadi pelaku firman Tuhan Atau Gimana Tuhan Saya bisa bersuka cita Dalam pencobaan ini Atau Saudara Tanya Tuhan Apa yang kau mau Saya pelajari Dalam situasi ini Bagaimana Tuhan Saya bisa melewati Semua ini Tunjukkan kepada saya Firman-firmanmu Amin Saudara Dari sebab itu Saya katakan Berhenti Bertanya Mengapa Tuhan Mengapa Tuhan Amin Nomor dua Adalah Keluar dari kolam kesedihan anda Seringkali Kita mengatakan Oh saya gak bisa melupakan Ini Benar Kita manusia Kita gak bisa lupakan Tapi kita bisa keluar dari kolam kesedihan kita Jangan kita terjebak Yaitu terperangkap Di dalam kesedihan kita Dan terus mengingat Berulang-ulang kali Yaitu Apa Kejadian-kejadian Yang menyedih Menyedihkan tersebut Umpamnya Kalau kita Ada perceraian Atau putus cinta Atau segala sesuatunya Itu udah berlalu Saudara Kita gak bisa apa-apa Dari sebab itu Jangan Yaitu kita Apa Menyakiti Kehidupan kita sendiri Atau kita menyakiti Atau Menghancurkan Masa depan kita Dengan kita Berulang-ulang kali Mengingat Hal-hal yang menyakitkan Daripada diri kita sendiri Jangan Atau bahkan Yaitu Ada orang menyakiti dirinya sendiri Yaitu dengan dia Lakukan apa Bisa aja Dia dugem Dia lain-lain Terus dari orang Gak ngerokok Jadi ngerokok Orang gak narkoba Jadi narkoba Orang gak minum Jadi minum-minum Dia syukur-syukur Dia bilang Ya biar dia tahu Tuh Gara-gara dia Jangan sodara Buat apa Orang dia juga udah Move on Dia udah Dia gak mikirin kita Buat apa sodara Lebih baik Yaitu Kita dekatkan diri Kepada Tuhan Amen Seperti Ruth Dia udah kehilangan suami Tapi dia tahu Yaitu siapa Alah bangsa Israel Dan maju terus dalam hidupnya Dengan alahnya Naomi Rasul Paulus juga katakan Filipi 3 ayat 13b Aku melupakan Apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Datang kepada Tuhan Minta kepada Tuhan Apa yang kau mau Apa rencanamu Bagi kehidupan saya Filipi 3 ayat 14 Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Yang alah Dari alah Dalam Kristus Yesus Daripada kita Fokus kepada hal-hal Yang menjadikan Fokus kepada hal-hal Yang surgawi Amen Dan juga kita harus Waspada Terhadap nasihat Yaitu bahkan Dari orang-orang yang baik hati Sekalipun Tapi jika itu Hanya membuat saudara Yaitu mengingat Atau tetap di masa lalu Udah dah Nggak usah dengeri Nasihat tersebut Tapi kita lihat Apa yang firman Tuhan katakan Yerimia 29 ayat 11 Dikatakan Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikian firman Tuhan Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan Kecelakaan Dia nggak mau mencelakakan Saudara Untuk memberikan Kepadamu hari depan Yang penuh harapan Saudara Datang kepada Tuhan Saudara Katakan Tuhan Ini firmanmu loh Engkau tidak Melancangkan Kecelakaan Tapi memberikan kepada saya Hari depan Yang penuh harapan Saya tahu Tuhan Hari depan Masa depan saya itu Penuh harapan di dalam engkau Saya tahu masa depan saya itu Jauh lebih baik Di dalam engkau Tuhan Engkau buka jalan bagi saya Engkau buka mata saya Tuhan Sehingga saya bisa melihat Rancanganmu Di dalam nama Yesus Amen Yang ketiga Mengubah Kejadian itu Menjadi positif Apa yang saya maksud Itu sesuatu Kejadian yang Pait Atau sesuatu Kejadian yang buruk Itu bisa membuat Saudara Menjadi negatif Umpamanya Saudara menjadi Pait Atau saudara Seperti saya katakan Yaitu menyalahkan diri sendiri Atau menyalahkan orang tersebut Dan akhirnya Apa yang saudara lakukan Ialah saudara Seperti yang saya katakan tadi Yaitu saudara Pakai obat-obatan Pakai alkohol Ini dan itu Dan segala sesuatunya Jangan saudara Tapi Yaitu Kejadian yang Seburuk apapun Sebetulnya Saudara bisa Membuat itu Menjadi positif Kenapa Yaitu saudara Datang pada Tuhan Saudara katakan Tuhan Apa yang mau saya pelajari dari semuanya ini Dan itu bisa membuat saudara Menjadi lebih dewasa Membuat saudara Lebih berkhidmat Membuat saudara Yaitu Melihat Sebetulnya kesalahan saya ada Karena setiap kesalahan Manusia itu Tidak ada yang Kesalahan Mesti ada dua tangan Baru terjadi suara Tepuk tangan Tambah keras Tambah keras kan suaranya Dari sebab itu Kesalahan kita itu Pasti ada Dari sebab itu Saya katakan Tanya pada Tuhan Tuhan Apa sih yang saya mau belajar Kesalahan apa Itu yang membuat saya menjadi lebih dewasa Membuat saya lebih berkhidmat Dan itu yang membuat saya Kalau ada orang Oh Saya juga pernah membuat kesalahan demikian Kita bisa bantu orang tersebut Keluar daripada masalah mereka Sesuai dengan firman Tuhan Bukan dengan pengalaman Tapi apa yang kita telah belajar melalui firman Tuhan Kita bisa kasih tahu mereka Amen Tuhan dapat membantu saudara Amen Dikatakan Yesaya 57 ayat 15 Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia Yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya Aku bersemayam di tempat tinggi tempat kudus Tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati Kita semua rendah hati kita mau belajar kesalahan kita Kita mau mengakui itu salah saya Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati Amen Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk Saudara Berapa remuknya saudara hati tersebut Tuhan mengatakan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk Dia adalah Allah yang hidup Dia dapat menghidupkan hati yang remuk saudara Dia dapat memulihkan hati yang remuk saudara Amen Yang keempat yaitu temukan tujuan hidup saudara Ini apa yang saya katakan Yaitu saya percaya saudara Yaitu Bukan Apa namanya Melanjutkan hidup tersebut Hanya untuk membalas dendam Tidak Saya percaya itu Nanti gak maksud saya Ada orang melanjutkan hidupnya Yaitu supaya Dia bisa balas dendam Atau supaya Gimana caranya Bukan Tetapi yaitu Kita hidup Karena Tuhan mau kita hidup Maka dari sebab itu Dikatakan kepada murid-muridnya Karena itu aku berkata kepada kamu Jangan khawatir akan hidupmu Kita gak usah khawatir Dalam hidup kita Apa yang kamu hendak kamu makan atau minum Jangan khawatir pula apa tubuhmu Apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting Daripada makanan dan tubuh Itu lebih penting Daripada pakaian Bukankah kehidupan saudara itu Jauh lebih penting Daripada hanya Yaitu Menghitung hari-hari Hari-hari saudara Di dalam kehancuran Sehati saudara Bukankah kehidupan saudara itu Lebih penting Daripada hanya untuk Membalas dendam Atau Lebih penting Daripada Yaitu Kesedihan Kepedihan daripada hati saudara Karena itu percaya kepada Yesus ini Dikatakan Carilah dahulu kerajaan Allah Karena Tuhan itu tahu Tuhan tahu kesedihan saudara Tuhan tahu keremukan hati saudara Tuhan tahu kebutuhan saudara Tuhan tahu Tuhan tahu Yaitu segala sesuatu Masa depan saudara Dari sebab itu Dikatakan Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka segala sesuatu Apa yang saudara cari Dia lebih dari tahu Dari sebab itu Kalau kita cari Tuhan Biarlah Tuhan sendiri Yang akan memberikan kepada kita Yaitu apa yang kita butuhkan Yang terbaik Pasti Tuhan akan berikan kepada kita Amen Yang berikutnya Dikatakan Seperti demikian Mencari aktivitas yang membangun Itu Saya sarankan kepada saudara Daripada Kita gak ada aktivitas Merenungkan kejadian tersebut Nonton drama berulang-ulang kali Ya Lebih baik Carilah Aktivitas yang membangun Yang dapat membangun kehidupan saudara Umpamanya Saudara bisa Bisa aja saudara yaitu belajar masak Bisa aja saudara bikin kue Bisa aja saudara belajar jahit Atau Bisa aja saudara olahraga Atau lebih lagi Atau ikut-ikut Bisa aja saudara yaitu ikut Kelas pendalaman Alkitab Atau saudara bisa yaitu lebih aktif di gereja-gereja lokar saudara Elon Musk itu mempunyai seorang ibu namanya Kalau gak salah Saya lupa namanya May Musk Atau pokoknya namanya sama Elon Musk punya ibu Jadi apa yang terjadi waktu suaminya Dia meninggalkan suaminya Karena suaminya yaitu pukul dia dan segala sesuatu Dia meninggalkan Apa namanya dia beserta tiga anak Dan itu cukup sulit buat dia Tapi apa yang dia lakukan Dia gak diem gitu saja Yaitu dia bekerja dikatakan Sampai ada Dia siang kerja apa Malam kerja apa Sampai ada satu waktu dikatakan Dia sampai melakukan lima pekerjaan Dan dia yaitu sekolah lagi Untuk yaitu supaya dia bisa dapat lebih pintar lagi Dia pastikan semua anak-anaknya itu Yaitu sekolah dan berhasil Dan salah satu anaknya Yaitu Elon Musk Yang terkenal orang paling kaya di dalam dunia ini Orang yang paling pintar itu Anak tertua daripada ibu ini Orang gak pernah berpikir bahwa dia itu Dari keluarga susah Orang gak pernah terpikir bahwa dia Yaitu orang tuanya bercerai Gak pernah orang berpikir demikian Saya juga baru tahu Waktu saya mendidik Dia bilang Hebat banget nih wanita Saya bilang kaya gitu Dia gak berdiam diri di dalam kesedihannya Tapi dia benar-benar ya itu Apa namanya Maka dia bilang dia kerja Apa aja yang dia bisa dapat Dia kerjain Supaya apa Dia mengatakan Saya gak berdiam diri dalam kesuraman Daripada kehidupan saya Saya gak percaya takdir saya itu suram Saya gak percaya Tuhan memberikan kepada dia Mengatakan Kalau saya ada kesehatan Saya ada kepintaran Saya ada kaki dan tangan Maka dia bekerja Supaya anaknya berhasil Saya percaya Saudara juga demikian Dan lebih besar lagi Yaitu kita harus melakukan Karena kita memiliki Allah yang besar I mean Saudara So Janganlah kita Yaitu tinggal di dalam Yaitu kehancuran hati kita Jangan Saudara Tapi kita juga harus Melangkah kuat Saudara dan saya Yang harus melangkah kuat Daripada kehancuran hati kita Menerima Memakai firman Tuhan Supaya hidup kita Menjadi lebih baik lagi Karena memang kehendak Daripada Tuhan Dan itu tujuan Daripada Tuhan Untuk memulihkan kita semua E mean Saudara Dikatakan disini ya Saya ada firman penutup Dikatakan Yerimiyah 29 ayat 12 Dikatakan Dan apabila kamu Beseru dan datang Untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Itu Tuhan katakan Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku Dengan segenap hati Aku akan memberikan Kamu menemukan aku Demikian firman Tuhan Dan akan memulihkan Keadaannya E mean Saya percaya Itu adalah firman Untuk Saudara dan saya Dimanapun Saudara berada Kita jangan malu Datang kepada Tuhan kita Kita setiap saat Bisa datang kepada dia Karena ini adalah firmannya Apabila kamu beseru dan datang Untuk berdoa kepadaku Saudara bisa berdoa Dimana saja Gak usah tunggu Sampai ke gereja Sekarang pun Saudara bisa Beseru dan berdoa Kepada dia Maka aku akan mendengar kamu Sejauh surga Itu tidak jauh Dia hanya Yaitu di sebelah Saudara Karena roh dia ada Di dalam kita semuanya Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Gimana kita cari Tuhan Firmannya Saudara Ini petaknya dia Gimana kita tahu Dia itu apakah Gendak Tuhan Yaitu firman Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Itu janji Tuhan Apabila kamu menanyakan aku Dengan segenap hati Itu kalau kita sungguh-sungguh Tanya kepada Tuhan Apa yang saya bisa lakukan Gimana saya kuat dari keadaan ini Tuhan pasti akan menjawab kita Aku akan memberikan kamu menemukan aku Itu luar biasa Allah mana Orang itu Allah mana Saya percaya tidak ada Allah Yang sedemikian rupa Aku akan memberikan kamu menemukan aku Luar biasa Siapa Tuhan Siapa kita Tapi dia mau Yaitu kita menemukan dia Karena itu firmannya Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan memulihkan keadaanmu Itu buat saya Luar biasa Tuhan itu sungguh-sungguh baik Amen Ambil langkah Ambil satu langkah saja Saudara Keluar daripada keremukan hati Saudara Karena dia siap menerima Saudara Apapun keremukan Saudara Kasih setiap keping itu kepada dia Sekecil apapun remuk-remuk tersebut Kasih kepada dia Karena itulah firman dia Dan aku akan memulihkan keadaanmu Amen Saudara Mari Saudara Kita undang dia Saudara Jika Saudara belum mengenal Tuhan Ini adalah saatnya kita mengundang dia Untuk mengenal dia Ya Untuk kita datang kepada dia Amen Saudara Kalau Saudara Dimanapun Saudara berada Yaitu Pasti Ini adalah firman yang Luar biasa untuk kita semua pada sore hari ini Amen Mari kita berdoa Saudara Bapak sekali lagi Kami mengucap syukur Dan berterima kasih Tuhan Untuk firmanmu yang luar biasa Tuhan Tuhan Ampunilah segala dosa-dosa kami Ampunilah kami Karena kami telah jauh daripada engkau Tapi firmanmu mengatakan Datanglah kepada engkau Pada sore hari ini Saya datang kepadamu Tuhan Yaitu Dimanapun keadaan saya Apapun keadaan saya Saya mau datang kepada engkau Tuhan Saya mau berseru akan namamu Tuhan Tuhan Tolonglah saya Apapun masalah saya Engkau tahu Tuhan Engkau tahu setiap Sekecil apapun keremukan hati saya Tuhan Engkau tahu Dari sebab itu Tuhan Saya mau datang kepada engkau Karena engkau saja yang dapat memulihkan saya Tuhan Engkau yang dapat memulihkan Tuhan Hati saya yang hancur ini Tuhan Tuhan pada saat ini Saya mau serahkan Tuhan Seluruh hati saya yang hancur kepada engkau Tuhan Pulihkanlah saya Tuhan Dan juga Tuhan Saya mau mengampuni Tuhan Setiap orang yang telah bersalah kepada saya Atau telah menyakiti saya Tuhan Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Tuhan Seperti engkau telah mengampuni saya Saya pun mengampuni mereka Di dalam nama Yesus Sekali lagi Tuhan Saya mau serahkan seluruh kehidupan saya Seluruh keluarga saya Seluruh anak saya Tuhan Setiap pekerjaan saya Tuhan Setiap layanan saya Masa depan saya Tuhan Segala kekhawatiran saya Semua-semuanya Setiap bagian kehidupan saya Saya mau serahkan kepada engkau Engkau yang mengambil alih Tuhan Biarlah engkau bertahta di dalam kehidupan saya Tuhan Mulai dari sekarang ini Sampai selama-lamanya Biar engkau Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kehidupan saya Tuhan Engkau yang ambil alih Tuhan Karena saya tahu engkau Allah yang maha pengasih Engkau tahu apa yang terbaik bagi saya Dan engkau akan memberikan yang terbaik Sekali lagi Tuhan Saya mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatunya Tuhan Dan Tuhan pada sore hari ini sebagai hambamu Tuhan Saya berdoa biarlah tingkap juga dibukakan bagi saudara sekalian semuanya Biarlah kasih damai sejahtera suka cita Melingkupi saudara sekalian dan semuanya Biarlah juga Tuhan sendiri memberikan kepekaan kepada saudara Untuk dapat menengah suara dia Untuk dapat melihat jalan-jalan dia Dan Tuhan di dalam saat ini juga kami berdoa Tuhan Untuk kesehatan bagi saudara sekalian Apapun sakit saudara Biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Dan biarlah berkat rohani dan berkat jasmani Dicurahkan dalam kehidupan saudara Dan kasih daripada Allah Bapak Cinta kasih daripada Yesus Yesus Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai saudara sekalian Sampai maranata Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Dan ini ada satu ayat saya lupa tadi Tapi saya keingatan ayat ini yaitu Filipi 4 ayat 13 Dikatakan segala perkara Dapatku tanggung Amin Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Segala perkara Apapun perkara saudara Dapat aku tanggung Dapat saudara tanggung Di dalam dia Di dalam Yesus Karena Yesus yang memberi kekuatan kepada saya Amin Saya tahu yaitu Kalau dunia mengatakan Kalau lu Kalau lu apa Kalau ada terluka gitu Ah tubuh dapat menyembuhkan sendiri Tetapi kalau hati yang hancur Siapa yang dapat menyembuhkan Gak ada saudara Kita sendiri gak dapat menyembuhkan Dari sebab itu Kita perlu Tuhan Yesus Kasihnya dia Yang dapat menyembuhkan kita Dan memulihkan kita Amin saudara sekalian Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Saudara sekalian semua Sekali lagi Tuhan Sangat mengasihi saudara Dari sebab itu Dia yang menyembuhkan Hati kita semua Tuhan Yesus memberkati